Dua ATM yang dibobol maling terletak di lokasi berbeda di kota Sungai Penuh Jambi. ATM pertama milik Bank BNI yang berlokasi di gerbang Yayi N. Kerinci, tepatnya di desa Sungai Liuk, kota Sungai Penuh Jambi. Pelaku berhasil menggondol uang sebesar 280 juta rupiah dengan merusak pakas mesin ATM menggunakan las. Sementara itu ATM kedua Bank Jambi yang berlokasi di toko bangunan Fadil di desa Simpang III, kecamatan Hamparan Rawang, kota Sungai Penuh Jambi. Pelaku tidak berhasil melakukan pembobolan karena kuatnya pengamanan sehingga tidak terdapat kerugian dan hanya mengakibatkan rusaknya mesin ATM. Kaset reskrim Polres Kerinci, Ibtu Edi Mardisiswoyo mengungkapkan peristiwa ini terjadi dini hari saat warga sudah sepi. Dari olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian, pelaku terdiri dari empat orang dan sudah profesional. Itu pun dari beberapa hal yang kita temukan di TKP, betul-betul kita mendapatkan mesin ATM sudah dalam keadaan berhubung dan kita indikasikan ini pelaku termasuk sudah proposional karena suatu rumur mungkin kejadian ini mungkin baru terjadi di Kerinci sini. Kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi di wilayah hukum Polres Kerinci. Diduga kondisi sepi dan minimnya pengamanan menjadi pemicu terjadinya pencurian. Tim Liputan Kompas TV, Sungai Penuh Jambi